oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi kita di channel belajar farmasi klinis kali ini kita akan membahas tentang drug related problem atau masalah terkait obat langsung saja kita disini kita menggunakan jurnal dari bcne atau pharmaceutical care network europa jadi yang dilengkari kotak itu drug related problem jadi masalah terkait obat adalah peristiwa atau keadaan yang melibatkan terapi obat yang sebenarnya atau berpotensi mengganggu hasil yang diinginkan jadi basicnya drp ini ada 6 drp ini dibagi menjadi 2 yaitu aktual dan potensial kalau yang aktual itu yang sedang terjadi gampangnya kalau potensial itu yang diperkirakan akan terjadi ini dalam sesi bahasa inggris ini ya yang dari jurnal bcne ada berapa ini 1 2 3 4 5 6 ada 6 untuk memudahkan kita belajar kita sudah mentranslate berikutnya dalam bahasa indonesia yang ke 1 reaksi yang merugikan 2 masalah pemilihan obat 3 itu masalah dosis 4 masalah penggunaan obat yang ke 5 interaksi obat dan 6 ini lainnya kita kupas satu-satu jadi yang pertama itu kan reaksi yang merugikan atau adverse effect dimana reaksi tersebut itu ada tiga yang pertama itu adanya alergi obat yang kedua efek samping dari obat tersebut dan yang ketiga itu efek toksik kemudian yang DRP yang kedua masalah pemilihan obat jadi ada berapa ini 1,2,3,4,5 masalahnya itu tidak tepat indikasi, duplikasi, kontraindikasi indikasi tanpa diobati ada obat tanpa ada indikasi yang ketiga masalah dosis kalau dosis ini dosisnya bisa terlalu rendah bisa terlalu tinggi lanjut yang keempat yang keempat itu masalah penggunaan obat jadi ada dua poin yang poin pertama itu obat tidak diminum yang kedua obat yang diminum salah lanjut yang kelima interaksi obat, interaksi potensial dan manifestasi interaksi untuk interaksi potensial itu jadi potensi interaksinya itu seperti apa dan manifestasinya dari interaksi tersebut lanjut yang lainnya itu adalah berapa poin ini 1,2,3,4,4 poin yang pertama pasien tidak puas dengan terapi walaupun menggunakan obat yang benar yang kedua kurangnya kesadaran akan kesehatan dan penyakit yang ketiga keluhan tidak jelas diperlukan klarifikasi lebih lanjut dan yang keempat kegagalan terapi alasan tidak diketahui oke sementara itu saja materi dari belajar farmasi klinis teman-teman bisa belajar dengan cara men-screenshot atau mempaus dulu youtubenya sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh